Hai, welcome back to Female Daily Networks YouTube channel sama aku Andin. Dan di video Skincare 101 kali ini, aku bakal kasih rekomendasi masker wash off buat mengatasi jerawat. Jadi kalau pengen tau ada apa aja sih rekomendasinya, keep on watching. Jadi nih, selama pandemi kan kita sering banget pake masker. Harus lah ya, wajib pake masker, terutama kalau yang masih kayak WFO gitu, atau yang udah balik lagi kuliah di kampus. Makanya banyak banget kan yang muncul jerawat di area masker, atau disebut juga mask nih. Terus juga karena TikTok, balik lagi nih hype-nya buat wash off mask. Jadi kalau dulu-dulu, udah beberapa tahun terakhir, kayaknya yang lebih disukai itu sheet mask ya, karena lebih praktis gitu. Cuma karena sekarang concernnya adalah jerawat, naik lagi nih namanya buat wash off mask. Karena biasanya wash off mask itu, main ingredients-nya adalah clay mask. Disebut clay mask, karena emang kandungan di dalamnya itu ada macam-macam clay. Yaitu biasanya ada kaolin clay, ada bentonite clay. Dan mereka ini adalah jenis ingredients yang memang bagus untuk mengatasi jerawat. Karena pertama, dia ada efek soothing, habis itu juga ada mengontrol sebum. Terus juga antibacterial, dan juga bisa mengempeskan jerawat. Terus wash off mask juga bisa jadi buat mengisi me time. Jadi sambil binge watching Netflix, atau scrolling TikTok, bisa juga sambil pakai wash off mask ini. Sekarang aku mau kasih 5 rekomendasinya yang bagus buat mengatasi jerawat. Baik itu yang mask nih, atau emang kalau kulit kamu acne prone aja. Yang pertama ada dari brand skincare Korea, yaitu dari Axis Y Mugwort Pore Clarifying Wash Off Pack. Jadi ini lumayan naik banget ya namanya di TikTok. Sering banyak yang review, suka lewat di FYP, terus di Instagram. Juga aku sering banget ngeliat banyak orang-orang yang lagi pakai si masker warna hijau ini. Sebenarnya apa sih kandungannya? Jadi sesuai sama namanya nih, udah ada di namanya. Namanya adalah Mugwort. Jadi di dalamnya ada kandungan Mugwort atau Artemisia. Sebelumnya di FD Quick Lesson, aku juga udah pernah nyentil sedikit nih ngebahas tentang Mugwort. Jadi Mugwort itu manfaatnya adalah untuk soothing kulit yang lagi meradang, lagi iritasi. Dan tentunya juga bagus buat kulit berjerawat. Selain si Mugwort tadi, ini juga ditemenin sama 4 kandungan lainnya. Yaitu ada Hotainia Cordata, ada Licorice Extract, Oat Extract, sama Artichoke Extract. Dan keempat-empat nih ini, kelimanya sama si Mugwort tadi itu emang bagus banget buat soothing dan calming. Saat kulit kamu tuh lagi berjerawat atau lagi inflamasi. Terus gak perlu khawatir kalau clay mask ini bakal bikin kulit kamu kerasa kering atau ketarik. Karena dia tetap ada kandungan humectannya. Dia juga udah mengandung betain dan juga hyaluronic acid. Jadi pokoknya ini tuh udah kandungan yang calming banget deh buat kulit-kulit berjerawat. Buat harganya dia di Rp239.000. Selanjutnya ada dari brand lokal, yaitu Poor Hero Matcha Clay Face Mask. Poor Hero ini adalah brand lokal baru dan pas dia launch, itu langsung sold out di mana-mana. Karena produknya ini memang andalan banget deh. Jadi isinya adalah matcha yang emang high in antioxidants. Kulit kamu tuh butuh banget antioxidan, apalagi di masa-masa kayak sekarang banyak radikal bebas. Kalau kulit sering terpapar sama radikal bebas, itu kan skin barrier-nya jadi kompromis dan tentunya jadi gampang muncul masalah-masalah kulit. Kayak jerawat terutama. Makanya butuh banget nih asupan antioxidan dari matcha ini. Terus juga dia juga mengandung kaolin clay. Tadi aku juga udah sempet sebut di awal. Jadi kaolin clay ini emang bagus buat kulit acne prone, kulit berminyak. Karena dia bisa mengontrol sebum. Terus jadi dia bisa deep cleansing. Jadi bisa ngebersihin pori-pori dengan lebih maksimal. Terus brand pore hero ini selain emang produknya bagus, dia juga sempet rame. Karena dia punya campaign hashtag show your pores. Jadi untuk lebih apa ya, kita tuh lebih meng-embrace kalau having pores is normal gitu. Ya memang semua orang tuh punya pori-pori. Jadi chill bro. Terus kenapa selain si campaign itu yang bikin masker ini namanya naik banget adalah karena dia mengandung kandungan yang unik. Yaitu jamur agarikon. Mungkin masih kurang familiar ya, belum banyak yang pake. Tapi si jamur agarikon ini memang dikenal punya manfaat. Dia bisa mempercepat wound healing atau penyembuhan luka. Nah kalau kita ada jerawat, terus misalkan jerawatnya pecah, gak sengaja kesenggol. Atau kamu iseng mencet-mencet, itu kan bakal luka. Nah si lukanya itu kan nanti bakal berubah jadi PIE, Post Inflammation Erythema. Atau Post Inflammation Hyperpigmentation. Jadi bisa dia bentuknya luka, kayak yang jeglong-jeglong. Atau bisa juga jadinya hiperpigmentasi yang bisa merah, atau coklat, atau hitam. Nah si jamur agarikon ini bisa mempercepat penyembuhan lukanya biar gak keburu jadi si PIE atau PIH-nya ini. Harganya cuma Rp125.000 aja, dan kamu mesti mantengin terus antara official shopnya atau gak Instagramnya, biar kamu tau kalau lagi restock, jadi gak keabisan lagi. Yang ketiga dari brand lokal lagi, ini ada dari Hale Let's Clay, Licorice Green Tea and Charcoal Clay Mask. Ini udah pernah disebutin juga sama Christy, kayaknya beberapa bulan lalu dia ini favoritnya di FD Babes Monthly Favorite. Jadi dia adalah clay mask yang kandungannya itu ada kaolin sama bentonite clay. Yang balik lagi bagus buat deep cleansing dan juga oil controlling. Abis itu sesuai sama dinamanya nih, dia juga ada licorice, licorice extract, terus ada green tea extract, sama ada charcoal extract. Charcoal juga bagus buat deep cleansing, terus green tea, tadi balik lagi dia juga high in antioxidants, terus juga dia kayakan vitamin E, yang juga gak bakal bikin kulit jadi kering setelah pake clay mask ini. Terus clay mask ini juga punya brightening effect, karena dia mengandung AH, yaitu lactic acid, dan juga licorice. Jadinya dia bisa mengangkat sel-sel kulit mati, terutama yang di bagian atas, biar kulit kamu itu kelihatannya lebih cerah. Terus harganya juga cuma Rp129.000 aja, dan kamu udah bisa beli di Beauty Studio by Female Daily. Produk yang keempat ada dari Saturday Luxe Minty Gentle Scrub Face Mask. Jadi kalau yang tadi produk favorit Christy, yang ini produk favorit aku bulan kemarin, bulan Oktober. Meskipun namanya ada scrubnya, tapi dia sebenarnya 2 in 1. Jadinya dia clay mask juga, tapi bisa jadi scrub juga. Dan aku pernah bahas juga di video FD Babes Favorite bulan lalu, kalau aku suka banget produk ini karena dia selain mengandung kaolin sama bentonite clay, dia juga mengandung peppermint oil sama honey. Jadi pas dipakai tuh selain soothing, terus ada kayak sensasi dingin-dingin gitu. Pas banget lah kalau dipakai, lagi panas-panas. Selain kalau kulit lagi berjerawat, kayak kalau lagi cuaca lagi panas, kalau pakai itu tuh langsung... Terus produk ini dari baru ngeliat aja tuh udah mengingatkan, selain sama ice cream mint chocolate chips, juga mengingatkan sama masker dari Lush, yaitu Lush Magna Minty yang sempet hype banget ya dulu-dulu. Cuma ini bisa dibilang jadi alternatif yang lebih affordable-nya. Harganya cuma Rp120.000 aja buat isinya itu sekitar Rp120.000 kalau nggak salah. Jadi awet banget. Terus nggak perlu khawatir sama scrubnya. Biasanya kalau di kulit acne prone, menghindari physical scrub, physical exfoliator. Cuma ini sesuai namanya, dia masih termasuk gentle, tapi berasa sih. Jadinya kalau mau pakai mungkin sekitar seminggu maksimal dua kali aja. Yang terakhir ini ada favoritnya Regi Night, yaitu dari Teddy Clubs Matcha Green Tea Wash-off Pack. Jadinya masih sama kayak tadi, dia mengandung clay, terus juga mengandung green tea extract, terus juga ada licorice extract, sama ada tambahan yang lagi nih ada niacinamide. Kan kita udah tau banget ya, niacinamide atau vitamin B3, itu bagus banget buat kulit yang cenderung acne prone, terus juga berminyak, sensitif, karena dia bisa memperkuat skin barrier, sekaligus juga punya efek mencerahkan. Jadi dia manfaatnya selain antibakterial, juga anti-inflammasi, dan kayak sama antioksidan. Terus juga, kamu bisa baca nih review fullnya dari Regina, nanti juga akan ada linknya di description box buat baca review lengkapnya. Menurut Regina, ini salah satu clay wash-off mask yang selain nggak kering, juga ampuh banget buat permasalahan berjerawat, terutama pas lagi jerawat karena pakai masker, masker kain gitu ya maksudnya. Buat harganya, dia di 110 ribu rupiah, dan juga udah ada di Beauty Studio by Female Daily. Oke, itu dia 5 rekomendasi clay mask, clay wash-off mask yang bisa kamu pakai buat mengatasi kulit yang berjerawat. Dari list barusan, ada nggak sih termasuk favorit kamu? Kalau ada, langsung tulis di bawah. Jangan lupa tulis reviewnya di FD Beauty Review kalau belum. Terus kalau kamu masih kurang convinced sama yang tadi aku udah omongin, bisa langsung aja ke FD App, ke FD Beauty Review buat baca review dari FD Members yang lain. Terus tadi udah aku mention juga beberapa produk ini udah dijual di Beauty Studio by Female Daily. Oke, segitu aja dari aku. Thank you so much for watching. Stay safe, stay healthy, and until next time. Bye! Bye! Do 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 do!